yo what's up guys kembali lagi di channel Nadolindis dan kali ini kita akan ngasih tahu gimana cara trik untuk mencapai rank legendary ya teman-teman atau cara nge-push rank dengan baik dan bisa cepat ya teman-teman nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel Nadolindis supaya sudah bisa sampai 1 juta subscriber amin Oke teman-teman trik pertama itu yang pasti kalau sudah teman-teman sampai di rank elite itu minimal ya usahakan jangan random match ya teman-teman atau mencari teman-teman yang random karena itu akan membuat kita itu susah untuk berkoordinasi dengan teman-teman kita dan disini saya main apa ya main Bob mission ranket dan Oke kita kalah kurang fokus Oke let's go yang kedua itu gunakan senjata teman-teman yang teman-teman sukai yang ibaratnya sudah haa menjadi favorit teman-teman karena senjata favorit itu biasanya teman-teman tahu bagaimana cara setting teknikal untuk menggunakan senjata itu Oke kita fokus dulu ya kita sudah jembat aduh susah ya kalau udah di rank tinggi ini susah ya teman-teman dan yang ketiga yaitu jangan gunakan senjata yang tidak Max karena itu akan sangat tidak baik kalau bermain di rank kecuali kalau itu teman-teman tulangnya veteran atau Rocky atau masih baru-baru ya nggak papa ya ini salah yang posisinya Hai oke kita menang Hai dan yang ke selanjutnya yang keberapa saya lupa ya Kenapa sih Aduh hampir aja mati ya oke nice Hai yang selanjutnya disini kan main ranket ini matanya random ya teman-teman jadi usahakan teman-teman itu mengetahui semua isi map dari Call of Duty ini khususnya untuk orang ini ya dan jangan jangan sampai teman-teman itu gampang dibokong oleh musuh Hai dan enggak perlu barbarlah istilahnya ya kita cukup slow santai aja bermain ring ini Hai karena ini lumayan bentar kok ngunggak kok nub juga aku eh kurang fokus ya kalau record ini kurang fokus ya dia Hai Oke intinya gitu ya teman-teman walaupun kita kalah ini kalah ya Oke kita akan fokus dulu ya yang seperti saya bilang tadi mengetahui posisi semua map agar jangan gampang dibokong oke selanjutnya gunakan titel-titel yang ada di setelah teman dapat itu ya naik kerek naik pangkat itu biasanya ada titel tambahan yang berguna untuk di ability kan ya teman-teman Hai nah saya kena bom Hai nah hek-hek Ayo kita Hai guys ah bokong kita bokong orang kena bokong udah 3-1 kita main nih kalah Hai gogo teman-teman karena gamenya ini baru jadi orang banyak juga yang berusaha menjadi antar atas nggak apa-apa baguslah nah hati-hati pada sniper sniper itu susah kalau udah berada di depan kita nih apalagi kalau teman-temannya itu random bakal makin susah ya aku fair aja ini senjata favorit saya Aka ya teman-teman kok mau masuk lukunya ya hai 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 ambil bomnya ya atas dia ya kita akan pindah spot hai 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 nah itulah nah tapi kita kalah kayaknya kalau kalau enggak ngomong bisa nih kalau ngomong jadi kilang kefokusan ya teman-teman enggak mani dan nunggu dia nih hai 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 tuh disana satu tuh Hai nih guys belakang satu Hai harus usah turun nice nice nah gitu dong kan menang jadi ya oke kita lanjut kayaknya kita bakalan kalah juga nih ya teman-teman gak mungkin lah menang terus nih ini kan kalau kita fokus itu ya mati kedua-duanya ya matilah kena bokong oke teman-teman mungkin segitu saja cara teman-teman supaya bisa ngepost yang dengan baik posisi map itu harus tahu ya teman-teman dimana kita untuk ngepost dan itu kan kita random kalau map ya teman-teman jadi usahakan mengetahui posisi map dimana saja untuk coveran untuk main rendok untuk segala macam yaitu depan tuh nice dan selanjutnya senjata itu usahakan max dulu baru kita bermain ranket ya teman-teman biar attachment yang masuk itu lebih banyak lagi dan selanjutnya yaitu gunakan titel dan usahakan jangan random match ya teman-teman apakah kita bisa epic comeback kok bisa epic comeback ngeri nih gak bisa kayaknya ya selamat menikmati